Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Berapa si admin tiktok ketika kita jualan di tiktok shop gitu Berapa adminnya harus dipersiapkan sebelum jualan online di tiktok Jadi memang ini tuh penting banget guys Karena kan kalian bisa prepare berapa admin yang harus kalian taro Dan berapa harga jual dari produk yang kalian jual Maksudnya kalian harus prepare produknya harga berapa Terus ditambah admin, karena kenapa? Karena potongan adminnya itu masuknya dari harga kita guys Jadi harga kita akan terpotong otomatis oleh admin tiktok Gimana cara perhitungannya? Simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya benar-benar banget buat kalian semua Oke guys, jadi note dulu disini Aku kasih tau admin tiktok itu adalah 2.000 perak ya 2.000 rupiah 2.000 rupiah plus 1% Itu wajib setiap pesanan Mau pesanan harganya 500 perak Atau misalkan mau pesanan harganya 1.000, 2.000 Pokoknya setiap satu pesanan itu wajib bayar 2.000 untuk admin tiktok Dan 1% gitu Jadi pengambilannya itu 2.000 plus 1% Kita lihat perhitungannya Kita masuk dulu ke keuangan Biar bisa lebih transparan Dan bisa lebih dimengerti Aku bakalan langsung aja Kasih contoh ke kalian semua Misal, harga produk yang aku jual Kita cari yang harganya bulat Biar gak bingung Nah, contoh Ini adalah harga jual aku Kalian bisa lihat ya Subtotal setelah diskon penjual itu di Rp48.700 Jadi Rp48.700 itu adalah harga jual yang aku berikan ke customer Kenapa sih Kak gitu? Maksudnya kok gak bulat aja misalnya di Rp48.000 Karena aku tahu karena admin tiktok itu kan biasanya tuh 1% plus Rp2.000 Jadi makanya kenapa ada ekornya pada saat aku jual ke customer Biar yang harga Rp700.000 ini untuk admin tiktok yang 1% gitu loh Jadi kalian juga misalnya nih Kalian mau jual harga bajunya di Rp30.000 Nih harga jual kalian Kalian naikin di Rp32.500 Karena kenapanya? Nanti yang Rp2.500 itu bisa kalian jadiin untuk admin tiktok guys Jadi sebenernya harga jual kalian itu di Rp30.000 Sebenernya gak Rp2.500 pas ya Pokoknya Rp2.000 plus 1% 1% itu berarti kan entah itu Rp300 perakan gitu lah Pokoknya harus ada ekornya gitu Jadi kalau aku pribadi Biasanya aku tuh mendahulukan admin dulu gitu Misalnya nih harga baju aku kan di Rp40.000 Sebenernya di Rp46.000 ya guys harganya Tapi aku masukinnya itu Rp48.700 Untuk penjualan ke customer Karena kenapa? Karena tetap yang masuk ke kita tuh Rp46.000 nih Kalian bisa lihat ya estimasi total Estimasi total itu adalah nominal yang akan masuk ke akun kita gitu Uangnya akan masuk di Rp46.200 Nah itu yang Rp200 karena aku kan lebihin Rp48.700 Bukan Rp48.500 ya Oke next disini perkiraan biaya komisi Nah perkiraan biaya komisi ini adalah admin tiktok yang aku bilang tadi Nah komisinya itu di Rp2.487 Karena kenapa? Karena 1%nya dari Rp48.700 adalah Rp48.700 Jadi biaya tetapnya itu Rp2.000 Dan komisi penjualannya itu 1% Rp487 Jadi potongan setiap penjualan Rp2.487 Untuk ongkir siapa yang tanggung ongkir penjual yang tanggung guys Kecuali ada free ongkir itu biasanya dari subsidi si tiktok Terus coba harga yang lain nih Ini adalah harga yang aku keluarkan di Rp30.700 Sebenernya harga aku punya itu Rp28.000 harga modalnya gitu Maksudnya harga modal plus untung itu di Rp28.000 Tapi tetap aku jual harga ke customer itu di Rp30.700 Karena kenapa? Karena tuh kan kalian bisa lihat disini biaya tetapnya Rp2.000 Komisi penjualannya ada di Rp300.000 Pokoknya 1% itu pasti dipotong Ya kalau 1%nya berarti cuma di Rp300.000 sih Cuma kan adminnya gede guys di Rp2.000 Jadi buat teman-teman semua Kalau kalian misalkan mau mengeluarkan harga jual Itu di harga ini plus admin juga guys Karena kenapa? Karena admin motongnya itu dari harga jual per piece Atau harga jual per produk yang dibeli oleh customer Makanya ini setiap harga yang aku kasih Harga yang aku share pasti ada ekornya Contohnya ini Rp30.700 Rp48.700 Pasti harus aku kasih ekor gitu loh Kita kasih contoh lain Ini juga sama ya Total apa namanya subtotalnya itu Harga ke customer itu Rp35.700 guys Disini kalian bisa lihat ya Estimasi totalnya jadi harga yang aku dapet Itu di Rp33.300 Jadi tetap Rp2.000-nya itu ke TikTok gitu Admin TikTok nih Seperti itu perhitungannya ya Jadi aku kasih tips ke kalian semua Buat teman-teman pemula Yang baru banget mau jualan online di TikTok Kalian harus tau Admin TikTok itu Rp2.000 plus 1% Jadi pokoknya kalian kalau misalkan harga Baju kalian Rp30.000 Itu kemungkinan 1%-nya itu Rp300.000 Berarti tambah Rp2.000 Admin Rp2.300.000 Itu untuk admin bayar ke TikTok Makanya harganya harus di up dulu Untuk bayar admin TikToknya Kita anggap admin TikTok aja ya Kalau disini kan biaya komisi TikTok shop gitu Jadi aku biasanya itu untuk admin Kayak gitu-gitu Dan menurut aku sih Untuk adminnya sendiri Ini gak berubah-ubah kok guys Maksudnya gak ada masalah selama Aku jualan di TikTok Ini admin masih tetap oke-oke aja Maksudnya kayak tiba-tiba Naik adminnya gak sama sekali Pokoknya setiap penjualan itu Rp2.000 plus 1% Tergantung harga produk Ya kalau harga produk aku misalnya Di Rp70.000an Berarti kan di Rp700.000 ya Untuk 1%-nya Sebenernya potongan 1%-nya murah guys Cuman yang Rp2.000-nya aja gitu kan Yang lumayan agak tinggi Per produknya gitu Kecuali kan Kalau dulu memang tidak ada adminnya guys Jadi cuman bayar kayak Persenannya aja gitu Kalau sekarang kan adminnya Rp2.000 Tambah 1% Jadi lumayan agak tinggi ya Jadi kalian kalau misalkan Mau jual produk Pokoknya harus ditambah Rp2.000 plus 1% Supaya harga jual kalian aman Kayak gitu Oke guys itu dia ya Untuk info admin TikTok Dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan kalian juga harus note ya Tadi cara perhitungan Setiap jualan Jadi pokoknya harus ditambah admin Semua produk Semua barang Yang mau kalian Yang kalian jual di TikTok Harus Tambah admin Karena di TikTok ini Gak ada minimal order Misalnya Minimal order sekian Baru ada admin gitu Enggak Kecuali kalau di Shopee Di Shopee memang dulu Aku kan pernah jualan juga di Shopee Kalau di Shopee Kalau penjualan kita Kalau gak salah 100 orderan Baru ada admin Kalau di TikTok Enggak Awal mula kalian Ngebuka TikTok shop Awal mula kalian Live Misalnya live streaming Itu langsung Udah dipotong ya Kalau misalkan ada yang beli Itu udah langsung Ada adminnya Rp2.000 plus 1% Jadi Yang komen Di Youtube aku Kak emang gak ada minimal order Misalnya 100 piece dulu Baru bayar admin Enggak Kalau TikTok shop itu Langsung bayar admin Dari mulai orderan pertama Oke guys Itu dia infonya Semoga membantu Buat para pemula semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you For my next video Bye-bye